Intro Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Batam Secara administratif terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 3, Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau Sebagaimana keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dimaksud Operasional Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Batam Menggunakan sebagian gedung milik LPKA Kelas 2 Batam Memiliki kapasitas ideal 92 orang Dan pada tanggal 19 Mei 2020 Penghuni berjumlah 221 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Batam Terus menyusun strategi untuk mewujudkan pembangunan zona integritas Menuju wilayah bebas korupsi Dengan menitikberatkan pada 6 komponen implementasi Area perubahan yang disertai beberapa inovasi Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima Lapas Perempuan Batam Pasti Madani Kami bersama tim pembangunan zona integritas Lapas Perempuan Batam Siap mendukung pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2020 Speed up berprestasi Kami siap mewujudkan pemasyarakatan Pasti Bersi Melayani Lapas Perempuan Batam Pasti Bersi Melayani Lapas Perempuan Batam Pasti Bersi Melayani Manajemen Perubahan Langkah awal menuju predikat WBK-WBBM dengan 6 komponen penunjang yang telah diterapkan Yaitu dengan pembentukan tim kerja Menyusunan rencana pembangunan zona integritas Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK-WBBM di lingkungan kerja lapas perempuan kelas 2B Batam Berkomitmen melakukan penataan dan inovasi di satuan kerja Dalam upaya pembangunan zona integritas demi mewujudkan WBK-WBBM Pelaksanaan apel pagi dan apel sore Guna membangun komitmen dan kedisiplinan dalam mewujudkan WBK-WBBM Tata Laksana Dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi Dan yang bebas dari halinan HP, pungli, narkoba Peningkatan sistem keamanan dan penggeledahan adalah hal yang utama Dilakukan kepada seluruh pegawai dan tamu yang ingin memasuki area lapas perempuan kelas 2B Batam Ini juga berlaku kepada warga binaan pemasyarakatan yang pulang dari persidangan Kesatuan pengamanan lapas perempuan kelas 2B Batam Membuat sebuah inovasi pelayanan terpadu Yang bertujuan untuk menerima keluhan dan pengaduan yang merupakan perwujudan Pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan Sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dari berbagai aspek Yang mendukung terwujudnya situasi aman, terkendali, dan kondusif di dalam blok punian Selain peningkatan dalam aspek perwujudan pembangunan zona integritas Menuju wilayah bebas korupsi dan halinar Lapas perempuan kelas 2B Batam Memanfaatkan teknologi informasi Dalam menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan Senantiasa selalu mengupdate data SDP Sehingga warga binaan pemasyarakatan dapat mengetahui informasi dirinya Seperti tanggal bebas dan besaran remisi yang diperoleh mereka Untuk mengetahui kepuasan publik tentang keterbukaan informasi yang kami berikan Telah menyediakan kotak pengaduan dan kotak kepuasan Agar seluruh masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan Dapat memberikan saran dan kritik Supaya dapat meningkatkan pelayanan publik Dilapas perempuan kelas 2B Batam Masyarakat dapat melihat banner Dan mengakses media-media sosial yang telah tersedia Seperti website resmi lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Batam Youtube, Instagram, Twitter, Facebook Papan Pengumuman Dan Tokopedia Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Batam Penataan Sistem Manajemen SDM Penataan Sistem Manajemen SDM Di lingkungan lapas perempuan kelas 2B Batam Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Dilapas perempuan kelas 2B Batam Pada zona integritas menuju WBK Atas dasar hal tersebut Maka yang telah dilakukan untuk menerapkan sistem manajemen SDM Yaitu Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi Pola mutasi internal Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Penetapan kinerja individu Penegakan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai Sistem Informasi Kepegawaian Penguatan Akuntabilitas Keterlibatan Pimpinan Peran pimpinan sangat dibutuhkan sebagai penanggung jawab di setiap pengambilan keputusan Seperti Dalam penyusunan perencanaan kerja Dalam penyusunan perencanaan RKKL Dalam penyusunan perjanjian kinerja Serta dalam hal pemantauan pencapaian kinerja secara berkala Sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai tujuan dan target satuan kerja Maka perlu dikembangkan sistem pelaporan yang tepat waktu, efisien, dan transparan Sesuai dengan prinsip tata nilai Kementerian Hukum dan HAM Pengawasan Lapas Perempuan Kelas 2B Batam telah melakukan pengendalian gratifikasi dan anti-pungli Pada layanan-layanan yang rawan akan terjadinya gratifikasi dan pungli seperti layanan kunjungan Dan Lapas Perempuan Kelas 2B Batam telah dilengkapi dengan Sistem Database Pemasyarakatan atau SDP Sehingga dapat mencegah terjadinya gratifikasi dan pungli saat layanan kunjungan Petugas layanan kunjungan Lapas Perempuan Kelas 2B Batam dengan tegas Akan menolak jika terjadi tindakan gratifikasi dan pungli Karena pelayanan publik yang ada di Lapas Perempuan Kelas 2B Batam Bebas dari biaya dalam bentuk apapun Kita tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun Silahkan simpan kembali uangnya Lapas Perempuan Kelas 2B Batam telah menyediakan sarana pengaduan di antaranya Melalui kotak pengaduan yang telah disediakan di Lapas Perempuan Kelas 2B Batam Melalui call center Lapas Perempuan Kelas 2B Batam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Lapas Perempuan Kelas 2B Batam melakukan upaya sebagai berikut Tersedia tempat parkir bagi pengunjung penyandang disabilitas serta tempat parkir yang tidak dipungut biaya Adanya duta layanan yang menyambut dan mengarahkan pengunjung Jika pengunjung hendak mengunjungi warga binaan pemasyarakatan Maka duta layanan mengarahkan pengunjung untuk menyimpan tas dan barang berharga lainnya ke loker dan langsung melakukan pendaftaran Seiring berkembangnya teknologi informasi, Lapas Perempuan Kelas 2B Batam telah melakukan inovasi dalam pelaksanaan layanan kunjungan Seperti melakukan pendaftaran kunjungan online melalui aplikasi Lapas Perempuan Batam yang dapat didownload di Playstore Selanjutnya melakukan pemeriksaan barang bawaan dan pengledahan badan Jika pengunjung ingin mendapatkan informasi tergait program integrasi, remisi, dan hak-hak warga binaan lainnya Duta layanan mengarahkan pengunjung kepada petugas yang telah ditunjuk sebagai pemberi layanan informasi Lapas Perempuan Batam juga menyediakan pelayanan publik berbasis HAM Yaitu menyediakan ruang tunggu bagi pengunjung penyandang disabilitas, lanjut usia, dan bagi ibu menyusun Setelah melaksanakan kegiatan kunjungan maupun menerima layanan informasi Duta layanan mengarahkan pengunjung untuk dapat mengisi questioner dan melakukan penilaian terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Lapas Perempuan Kelas 2B Batam Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, kegiatan layanan kunjungan diganti dengan layanan video call agar warga binaan tetap bisa berkomunikasi dan bertatap muka dengan keluarga Pelaksanaan pembinaan di Lapas Perempuan Kelas 2B Batam terdapat bidang kepribadian dan kemandirian Nara pidana wajib memenuhi dan mengikuti alur pembinaan sebelum dinyatakan dapat keluar atau bebas dari masa pidana Bidang kepribadian meliputi pengajian dan kebaktian Kegiatan pembinaan di bidang kepribadian ini bertujuan meningkatkan iman para warga binaan Kegiatan belajar yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para warga binaan Kegiatan belajar ini meliputi belajar membaca ikrok dan Al-Quran, kompang, tari, dan tenang Kegiatan kemandirian ini dapat juga dikatakan sebagai pembinaan kehidupan sosial Dimana warga binaan dipersiapkan sebelum nantinya akan kembali ke kehidupan bermasyarakat Para warga binaan dibekali keterampilan dan keahlian yang dapat dipergunakan kelak ketika warga binaan bebas dan kembali ke masyarakat Kegiatan kemandirian ini meliputi perkebunan, tata boga, konveksi, salon, laundry, serta kerajinan tangan sebagai program unggulan yang sudah menyumbangkan ke negara berupa penerimaan negara bukan pajak Dan disini saya Alhamdulillah mendapatkan perlakuan baik, mendapatkan kegiatan-kegiatan yang positif Dalam pengurusan apapun, pengurusan PBJC apapun itu tidak ada sebut biaya Yang pasti disini tidak ada kekerasan dan tidak ada pungli, no pungli Dalam rangka pembangunan zona integritas tahun 2020, kami lapas perempuan Batam senantiasa berbenah dan selalu berinovasi Kami siap menerima kritik dan saran yang membangun demi terwujudnya WBK dan WBBM di lapas perempuan Batam Pembangunan zona integritas dapat terbentuk dengan adanya faktor pendukung yang kuat, yaitu pengawasan bersama Kami yakin dengan pengawasan bersama, pelayanan terima akan terlaksana dengan sempurna Mendukung pelaksanaan pemasyarakatan pasti bersih melayani Lapas perempuan Batam, pasti WBK Lapas perempuan Batam, pasti WBBM Lapas perempuan Batam, pasti Madani Lapas perempuan Batam, pasti WBBM 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 Lapas perempuan Batam, pasti WBBM